Nah yang menarik pada waktu itu adalah karena survei pertama kali digunakan untuk pemilihan presiden secara langsung Dan rupanya pengalaman pengetahuan elit politik pada waktu itu tentang survei ini sangat-sangat bervariasi Ada yang memang sudah familiar dan bahkan sudah meyakini kebenarannya seperti misalnya Pak SBY Kemudian ada juga mungkin yang sudah pernah mendengar tapi mungkin tidak menganggap terlalu penting Barangkali mungkin Pak Amin Rais barangkali Kenapa saya nggak tahu persisnya nggak pernah nanya langsung ya Tetapi pada waktu itu misalnya kami mau presentasi ke partai-partai ke calon presiden Amin Rais Center yang diketuai oleh Jeffrey Giovanni itu mengundang untuk presentasi Tapi Pak Aminnya nggak ada Nah saya anggap lah bahwa ini mungkin tahu tapi mungkin nggak teranggap penting gitu ya Tapi ada juga yang mengatakan ah itu nggak benar gitu Nggak mungkin lancar 1.000-200 orang Yang tahu waktu itu sebetulnya kayaknya yang nggak percaya itu PDI Khususnya Pak Taufik Kemas lah kira-kira pada waktu itu Jadi sebetulnya akhirnya Pak SBY itu menang karena ilmu pengetahuan Dia mau mendengarkan dia mau listen to apa hasil survei Sementara yang kalah itu karena nggak listen to survey Nggak listen to science gitu Mereka nggak tahu bahwa sebetulnya dalam konteks apa ilmu politik yang namanya Pilpres pemenangan Pilpres itu sudah ada sainsnya Waktu itu kan sebenarnya kalau nggak salah LSI Sela ini ya ke Pak SBY kan sebenarnya ke Mas Taufik kan juga saya menawarkan gitu kan Semua 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 karena itu survei kan apa difasilitasi oleh pemerintah Jepang Jepang dan bentuk kerjasama pemerintah Jepang jadi datang itu data publik Jadi ya ditawarkan kepada semua partai politik kepada semua calon presiden Kebetulan waktu itu Mas Denny dan saya ya Mas Denny senior kan kita kan kita sudah bagian dari elit itu Istilahnya kita sudah dikenal oleh publik kita sudah punya akses Jadi ya kita komunikasi dengan teman-teman partai calon presiden dengan media juga itu kita enak sekali Bahkan salah satu masa paling produktif saya menulis waktu itu ya tahun 2004 itu Karena saya punya bahan banyak banget dari survei aja Iya kita menuangkan dalam kata-kata dalam tulisan aja gitu Dan biasanya tuh mengkonstruksi pemikiran begini begitu agak dua tiga hari Kalau ini udah tak dong kok tinggal diurahikan saja kok enak aja itu Nah di 2004 itu apa sih yang membuat anda excited dengan temuan di lapangan Yang membuat kemudian anda apa ya proud dengan hasil survei anda gitu Pertama yang menarik adalah bahwa ternyata ada fenomena speed ticket voting ya Jadi orang itu milih partai dengan milih presiden dulu itu dua hal yang berbeda Jadi sejak itu sudah ada sebenarnya Sudah, sudah banget gitu Dan itulah salah satu pokok perdebatan antara saya dengan dalam tanda kutip lawan-lawan berdebat padahal Dia kalau lihat ko dari sekarang bener-bener bener-bener Wah 20 tahun lagi lebih debat itu Cuman dulu itu kan gak ada podcast Jadi gak kelihatan serunya Iya Dulu berdebatnya agak serius Dulu diruangan terus semua Nulis artikel kontrol diopini Nulis artikel diopini Jadi saya kan yakin banget Pak SBI itu menang ya Terutama di putaran kedua Walaupun Ibu Mega didukung oleh koalisi yang besar namanya koalisi kebangsaan pada saat itu Karena apa? Karena saya menemukan adanya fenomena speed ticket voting Jadi saya diadu kok di beberapa tempat Misalnya saya ingat betul tuh jawab pos ya Masih ada kok redakturnya Mas Masum Sampai sekarang masih suka telepon-teleponan Oh Dari kamu saya adu ya dengan beberapa orang gitu Kamu nulis nanti ditanggapin Nanti tanggapan itu kamu tanggapin lagi gitu ya Sampai saya ingat kok sehari sebelum coblosan Itu siaya diminta membuat tulisan prediksi mengenai hasil Alhamdulillah bener ya SBI menang, Golkar menang gitu Jadi teman-teman ini pada waktu itu Mendebat Sariah mereka mengatakan SBI kalah Karena apa? Karena musim politiknya Megawati jauh lebih bersama Jadi gabungan partai politiknya 60% Nah mereka ini kan pakai logika MPR Logika pemilihan tidak langsung Dan nggak salah Karena zaman itu emang seperti itu kan Alam pikiran pada waktu itu seperti itu Paradikannya seperti pada waktu itu gitu Bahwa apa yang ada di MPR itulah yang ada di masyarakat Apa yang ada di partai politik itu yang ada di masyarakat Seolah-olah 60% kursi partai itu Akan menjadi akan translate itu 60% suara calon presiden gitu Nah lokomotifnya namanya Pak Topik Emas Yang punya teori lama ini ya Saya setelah ketemu dengan Pak Topik Pak Abang AKK itu pakai teori lama dalam sistem yang baru Dan nggak kompatibel kan gitu Saya itu menemukan Wah ternyata Orang yang apa ya Orang Golkar yang milik SBI itu banyak Nah 50% Jadi waktu itu yang solid itu partainya cuma demokrat PDI sama PAN Jadi saya ingat betul tuh Kalau demokrat itu ya 90% lebih SBI Golkar itu Sorry PDI itu ke Buk Medan mungkin 70-80% Amirai juga begitu Tapi yang lain Golkar itu Cawol puncak presidenya Wiranto 50% ke SBI Jadi SBI itu dapat suara dari Macam-macam partai politik Yang paling parah Pak Hamzahas Pak Hamzahas itu dari partainya sendiri Cuma sepertiga Begitu Jadi kalau misalnya Kayak sekarang 2004 ini Eh 2024 nih Misalnya Mas Ganjar kan Dapat dari Ini akan loncat sih ya Dikit aja akan akan loncat ya Misalnya dapat dari PDI kan Dia cuma 60% Kalau nggak salah 65% gitu Jadi nggak solid kayak dulu Pak Jokowi 95 96 Terus dulu itu kan tidak Yang orang partai yang milih Bukan calon partainya kan Diam Tidak Kalau sekarang kan ada Saya apa Presiden saya Jokowi Apa Tapi pilihannya Ke Pak Prabowo Misalnya Ini satu cerita 2024 ini memang satu cerita yang Sangat berbeda ya Nah kalau balik 2004 itu Intinya saya menemukan adanya Split ticket voting Yang kedua itu memang Prinsip-prinsip dasar pemilihan langsung itu Sudah berlaku Bahwa nomor satu itu adalah Pengenalan Nomor dua itu adalah Kesukaan Baru nanti dianggara elektabilitas Jadi dari survei pertama sekali Agustus 2003 Saya sudah Sudah yakin bahwa SBI-nya akan menang Akan terpilih Kenapa Waktu itu Walaupun surveinya masih nomor dua Nomor satunya abu mega ya Tetapi Dia tingkat pengenalannya baru 60% Sementara kesukaannya Sudah paling tinggi Di antara yang lain-lain Jadi kata kunci untuk Supaya Pak SBI menang Itu cuma sosialisasi saja Dia sosialisasi Tingkat pengenalan Dan kalau dia bisa mempertahankan Tingkat kesukaan Momentum yang membuat dia Dikenal gimana Kan waktu itu ada analisis Waktu dia dibully sama Pak Taufik Apa Itu benar atau Pertama dia sosialisasi Karena dia menyadari Oh saya kurang dikenal Karena saya sosialisasi Nah kebayangkan Kalau dia nggak lihat data kan Dia nggak menyadari Kelamahannya itu disitu Yang kedua memang Ada momentum politik Dimana dia kemudian Dikucilkan dari Kabinet Lalu kemudian ada Serangan-serangan politik Dari Pak Taufik Yemas Yang viral istilahnya ya Kalau Yang anak kecil Lalu tanggapan dari Pak SBI Juga tepat Ya tidak ikut Ngamuk-ngamuk Ikut marah-marah Saya bercanda Waktu itu begini Tolong-olong-olong Saya apa Prihatin Prihatin Mirip ya Kayaknya Ini ya Ani Bagi Dayama Saya waktu itu Bercanda begini Coba yang diserang Pak Taufik itu Amin Rais Enggak jadi suara itu Pak Amin Rais kan maju juga kan Pasti Pak Amin Rais juga Lebih jatuh lagi kan Gitu kan Oh berdiri-berdiri begini Ah gitu Gitu Iya Wah marah ya SB enggak Tanggap ini ada yang santai Mungkin kalau 2024 ini Kayak Pak Prabowo Pak Prabowo Mata Ganjar Nilainya 5 6 dari berapa? 5 dari 10 Kalau masa ini berapa? 11 dari 100 Gini-gini Ah jadi mana hampir Ada 1000-2004 Si Mati kan Coba bayangkan Kalau Pak Prabowo itu Apa kamu Masa gue dikasih Nilai 11 dari 100 Iya